Intro Baik mari kita belajar dulu karena satu jam saja Jadi mari izinkan saya berbagi kepada saudara dari Amsal Pasal 19 Ayat 3 Saya pikir kita harus selesai di area ini Karena ini adalah persoalan banyak orang Banyak orang Kristen juga Ini seharusnya kita sudah selesai di area ini Makanya coba kita belajar, kita cek ulang sudah selesai atau belum Supaya kalau kita sudah selesai kita bisa lanjutkan perjalanan Untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih esensi dalam hidup Saya undang saudara lihat Amsal 19 ayat 3 Mari saya baca Alkitab bilang ini saudara-saudara Kebodohan menyesatkan orang Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan Mari saya jelaskan Kata kebodohan disitu Bahasa Ibrani bilang ilet Ilet itu artinya begini Kebodohan memang Berikutnya apakah kebodohan atau ilet Arti yang kedua adalah begini Tindakan membenci nasihat atau kebijaksanaan Berikutnya kebodohan itu arti yang berikutnya adalah begini Dan waktu ketahuan bersalah kita gak ngaku Kita bantah atau mengejek orang yang memberitahukan bahwa kita salah Kebodohan disitu Ibrani bilang ilet Arti yang berikutnya adalah begini Suka bertengkar Pengertian yang lain adalah tindakan tidak bermoral Jadi Alkitab bilang begini Waktu kamu bodoh Atau Dinasehati ada kebijaksanaan datang dalam kamu punya hidup Lalu kamu benci itu nasihat Berikutnya Waktu kamu ketahuan bersalah Didapati bersalah Lalu kemudian begini Mengelak Gak mau ngaku salah Malah ngejek orang yang kasih tau kita salah Berikutnya Waktu surah dan saya suka bertengkar Lalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Atau tindakan-tindakan yang tidak bermoral Nah Alkitab bilang begini Kita punya jalan pasti sesat Makanya sangat penting bagi semua kita Untuk begini Saudara-saudara Berhenti bodoh Kecerdasan itu dibangun Dan dibangun dalam keseharian Masalah dari kita adalah begini Banyak orang gak sadar mereka bodoh Makanya diperlukan begini Orang-orang terpercaya hidup di dekat kita Dibutuhkan komunitas yang sehat Kita ada di dalamnya Sehingga kalau kita punya orang-orang baik di sekitar kita Orang-orang benar komunitas yang sehat Mereka yang akan bisa menolong kita Untuk mengembangkan pertimbangan Saya ini masih tetap bodoh dalam hidup Atau tambah lama saya menjadi orang yang semakin cerdas Menyikapi kehidupan Nah itu perlu Anda dan saya timbang Lalu hal yang berikutnya Anda dan saya harus pertimbangkan adalah begini Pada waktu nasihat Atau kebijaksanaan datang buat hidupnya kita Kita benci gak? Kita tolak gak itu nasihat? Sang kadang-kadang yang terjadi kan begini Darah usia muda, darah panas, merasa diri lebih tahu Sehingga waktu nasihat datang kita tolak Kita benci nasihat Kita gak suka dengan kebijaksanaan A sampai Z itu Karena menurut kita yang jauh lebih penting adalah Apa yang saya rasa itu penting Nah mari saya beritahu pada usianya kita Dari kecil sampai nanti kita mengakhiri kehidupan kita Karena Tuhan panggil kita pulang Berakhir kehidupan Anda dan saya harusnya dikenal Sebagai orang yang sangat terbuka terhadap nasihat apa aja yang datang dalam hidupnya kita Kita perlu menjadi orang-orang yang sangat menginginkan kebijaksanaan itu datang untuk kehidupannya kita Sebab pertaruhannya berat Serah dan saya tetap memilih berlaku bodoh dalam hidup Tetap memilih tolak nasihat, tolak kebijaksanaan dalam hidup Berikutnya hal kita bilang ini Sudah salah gak mau ngaku Kemudian malah mengejek, marahin orang yang tegur kita bahwa kita telah melakukan kesalahan Atau begini, kita suka bertengkar Lalu tetap mengerjakan tindakan-tindakan tidak bermoral Pertaruhannya berat Dan saya akan disesatkan dalam hidupnya kita Itu hal kita bilang Nah apakah kata menyesatkan Saudara-saudara Kata menyesatkan disitu Itu kalau bahasa Ibrani bilang salab Salab itu artinya ini Semua orang yang bodoh hidup Karena mereka menolak nasihat Mereka menolak kebijaksanaan Semua orang yang bodoh hidup Karena waktu bersalah mereka gak mau ngaku Justru waktu ditegur mereka ngelawan, membantah Semua orang yang bodoh hidup Artinya begini Suka bertengkar Lalu tetap konsisten mengerjakan tindakan-tindakan tidak bermoral Alkitab bilang Kamu bakal sesat Penyesatan disitu sesat Disitu salab Salab itu artinya begini Kamu bakal rusak dalam hidup Nah mari saya tanya Apakah saudara berpikir bahwa kehidupan yang saudara dan saya jalani akan menjadi rusak ke depan? Pernah berpikir itu? Atau memilih untuk membiarkan hidup rusak? Tidak kan? Kita semua maunya Hidup kita berjalan baik Hidupnya kita tertata dengan rapi Sampai kepada pencapaian tujuan satu demi tujuan lainnya Seperti yang Tuhan rancang untuk kehidupannya kita Tapi Alkitab udah jelaskan dari awal Kalau kamu bodoh Kamu tolak nasihat Kamu gak terbiasa berani ngaku kesalahan Justru kamu memarahi orang yang tegur kamu Lalu kamu memilih untuk ini Suka bertengkar Lalu melakukan tindakan tidak bermoral Jangan kaget kalau ternyata yang kita hadapi di depan mata adalah kehidupan yang rusak Rusak saja menyesatkan atau salap Disitu ternyata artinya bukan cuma rusak Arti berikutnya adalah begini Sudara-sudara Hancur Sudah rusak Hancur pula Kemudian kata berikutnya arti yang berikutnya adalah begini Tumbang Coba lihat Rusak Hancur Tumbang Nah yang mengerikan Kata menyesatkan disitu artinya begini Mengalami keadaan diputar balik Masalah dari kebanyakan orang adalah begini Kita merasa pintar Tapi kita bodoh Taukah saudara waktu anda dan saya memilih untuk menjalani kehidupan dengan kebodohannya kita Yang terjadi adalah Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup Soal kita bilang orang bodoh itu akan sesat jalannya Salap artinya Kalau dia berpikir dia sedang berjalan maju Tidak dia salah Soal yang akan terjadi adalah ketika orang memilih untuk bertahan dalam kebodohan Mereka punya perjalanan itu akan diputar balik Harusnya kita berjalan maju Tapi karena kita memilih untuk mempertahankan kita punya kebodohan dalam hidup Yang terjadi adalah Percayalah Saudara dan saya tidak sedang mengalami kemajuan Kita sedang mengalami kemunduran Mengapa? Kata menyesatkan atau salap artinya Kamu akan diputar balik itu Nah sekarang ini yang perlu kita pertimbangkan dengan baik Kapan saya memilih Untuk mengerjakan tindakan bodoh dalam hidup Kapan saya memilih Untuk bangun benteng dan tolak nasihat datang dalam hidup saya Kapan saya memilih untuk begini Mengejek orang-orang yang kasih tahu saya salah dengan maksud baik Supaya pada akhirnya saya bisa berubah ke arah yang lebih benar Marahin mereka Bertengkar dengan mereka Mengejek mereka Lalu tetap memilih untuk hidup pada keadaan tidak bermoral Saudara cermati aja Sebenarnya yang terjadi adalah Tambah lama kita tambah mundur Kenapa mundur? Anda dan saya tidak akan pernah maju di dalam kebodohan Semua orang cerdas akan mengalami kemajuan dalam hidupnya mereka Orang bodoh akan mengalami kemunduran Atau bahasa yang awal kita pakai adalah begini Kamu akan mengalami realita hidupmu diputar balik Dulu di atas Sekarang kalau kamu tetap bertahan dalam kebodohan Dulu kamu di atas Kamu akan diputar balik sampai ke bawah Dulu kamu berjalan Menuju ke depan Tapi kalau kamu tetap mempertahankan kamu punya kebodohan Yang terjadi adalah Kamu akan diputar balik Ke depan Sekarang ke belakang Dulu kamu berpikir bahwa kamu sedang berjalan Tapi pada waktu kamu tetap mempertahankan kebodohan dalam kamu punya hidup Yang terjadi adalah kamu berjalan sih Tapi berjalan di tempat Tidak ada yang disebut dengan istilah Kita mengalami pertumbuhan Kita mengalami perubahan ke arah hidup yang lebih baik Kita menjadi orang-orang yang semakin teruji pada kedewasaan Tidak ada cerita Makanya kalau ada hal yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita Hal mendasar yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita Itu tadi tuh kebodohan Saudara dan saya tentu saja tidak mau hidupnya kita rusak Kita tidak mau hidupnya kita Apa tadi? Kita bilang Hancur Tumbang Mengalami keadaan diputar balik Jadi kita harus bersama-sama Mutuskan dengan sadar dan sengaja Untuk meninggalkan kebodohan Lalu memilih untuk menjadi orang yang cerdas dalam hidup Setelah ternyata kecerdasan Atau Keberanian untuk menolak kebodohan Itu akan menyelamatkan Anda dan saya Dalam kasus kehidupan Apapun yang diperhadapkan pada kita di depan mata Amin Masalah dari orang bodoh tuh begini Pak Ibu, saudara-saudara Coba sudah kembali pada ayat yang tadi Amsal pasal 19 Ayat 3 Setelah perhatikan ya Jalan hidup Tumbang Hidup rusak Hidup hancur Hidup mengalami keadaan putar balik Alkitab bilang Karena alasan apa? Kita bodoh Tapi kebodohan kita yang berikutnya adalah Loh sebentar Kamu tumbang dalam hidup Kan karena kamu bodoh Tapi kenapa hati kamu gusar terhadap Tuhan Nah itu masalah Sampai hari ini Masalah orang Kristen Yang bikin kebodohan kita Tuhan yang kena tuduh Sudah pernah ada pada momen itu enggak? Kita berhadapan dengan kehidupan yang Masalah satu belum selesai Masalah satu berikutnya datang Masalah yang kedua belum selesai Yang pertama belum selesai Masalah yang ketiga datang Cobalah untuk cermati begini Ini masalah-masalah muncul karena saya bodoh Atau ini adalah Masalah-masalah yang muncul Karena memang saya harus menemukan inti pembelajaran Pada persoalan-persoalan yang saya hadapi Atau masalah-masalah ini muncul karena kebodohan saya Kalau masalah-masalah ini muncul karena Oke, saya memang harus belajar dalam proses hidup Maka saudara dan saya akan menjadi cerdas Justru karena masalah ada dalam hidup kita Proses ada dalam hidupnya kita Tapi, kalau masalah-masalah itu muncul dalam hidupnya kita Karena kebodohannya kita Nah ini yang harus kita kerjakan Berhentilah bodoh Jangan kita kerjakan sebaliknya Sudah bodoh Masalah banyak datang Yang kita marahi adalah Tuhan Statement yang rata-rata orang sampaikan kepada Tuhan adalah Tuhan di mana? Kenapa Tuhan enggak tolong saya? Tuhan enggak adil Doa saya kenapa enggak dijawab? Kenapa enggak ada yang namanya mujizat dalam hidup saya? Nah sekarang saudara perlu cek Lalu kemudian Biasanya orang akan bilang begini Kalau tahu gini caranya ikut Tuhan Tambah lama tambah susah Lebih baik sudah Enggak usah Tuhan-Tuhanan sudah Sedulu Dulu hidup lebih baik daripada sekarang ikut Tuhan Nah ini kan yang perlu kita timbang ulang Sebentar Kamu berhadapan dengan masalah Sebab memang kamu harus belajar Atau Kamu berhadapan dengan masalah Yang muncul karena kamu punya kebodohan Kalau masalah dalam hidup kita muncul Karena kita punya kebodohan Bapak Ibu Kita adalah orang-orang yang sangat tidak adil Jika kita mengerjakan tindakan itu tuh Amsal 19 ayat 3 Kita menyalahkan Tuhan Bahasa Al-Gita bilang Gusarlah hatinya kepada Tuhan Kata gusar disitu Pak Ibu Kata gusar disitu Itu bahasa Ibrani bilang abad Abad tuh artinya begini Jengkel dan marah sama Tuhan Kenapa hidup saya hancur Kenapa hidup saya rusak Kenapa hidup saya tumbang Kenapa saya gak maju-maju Cek Bodoh gak dalam hidup Kenapa jengkel sama Tuhan Secara yang bodoh bukan Tuhan Yang bodoh adalah kita Kenapa gusar marah sama Tuhan Secara kita mengalami kehidupan yang rusak Hancur Diputar balikan Karena kita punya kebodohan kan Nah itu yang harus kita cek Pak Ibu Kalau kita gak selesaikan ini masalah Kedepan ini akan banyak orang tinggalkan Tuhan Alasannya sangat tidak esensi Alasannya adalah karena Kehidupan saya rusak Kehidupan saya hancur Dan bukan karena Tuhan yang bersalah Sebenarnya karena kita yang bodoh Nah itu kan yang perlu kita pertimbangkan Sekarang coba saudara lihat Kebodohan menyesatkan Jalannya orang Kata jalan disitu disebut Kata Ibrani menggunakan kata derek Derek itu artinya begini Kebodohan Bikin jalan yang orang pilih Itu mengalami kerusakan dan hancur Kebodohan Membuat Tuntunan Dalam hidupnya kita Jalan itu Derek itu artinya tuntunan Kebodohan Membuat tuntunan Tuhan Buat hidupnya kita Itu rusak Hancur Mengalami krealita Putar balik Makanya coba Sudah perhatikan Tadi saya sudah bilang Waktu sudah dan saya Tolak Nasihat datang Dalam hidupnya kita Sebenarnya Anda dan saya Merusak Jalan hidupnya kita sendiri Kita tolak tuntunan masuk Untuk kehidupannya kita Makanya Kita perlu mempertimbangkan Sebentar Ketika orang datang Ketika orang memberikan nasihat Saya tidak bisa serta-merta Tidak suka dengan orangnya Lalu saya tolak perkataannya Atau nasihatnya Ini yang kemudian Saya putuskan Untuk harus kerjakan Kita harus putuskan Untuk mengerjakan Siapapun orangnya Kalau atau bukan orang Mungkin saja Keledai yang datang pada kita Tapi isi dari perkataannya Adalah Nasihat Tuntunan Kewijaksanaan Arahan Maka putuskan Untuk ambil Siapapun yang tolak Nasihat datang Dalam hidupnya mereka Mereka akan mengalami Tuntunan yang diberikan Itu rusak Untuk hidupnya kita Sehingga kita akan menjadi Orang-orang yang berjalan Tanpa tuntunan Nah itu kan mengerikan Halo Coba Apakah jalan Jalan itu punya arti Bukan cuma tuntunan Atau jalan yang kita pilih Darak itu artinya begini Sikap Atau tindakan Makanya coba sebenarnya Lihat saja Orang bodoh dalam hidup Ini sudah bukan Berkaitan dengan Persoalan akademis kan Kebodohan disini Tidak ada kaitannya Dengan kebodohan akademik Pak Ibu Kebodohan disini adalah Kalau boleh saya Saya menggaris bawahi Kebodohan disini adalah Kebodohan memilih Kebodohan menimbang Kebodohan bersikap Kebodohan berespon Kebodohan bereaksi Kebodohan bertindak Itu kebodohan itu tuh Yang kita harus selesaikan Dari sejak awal Nah kata jalan atau derek Tadi kan sudah bilang Jalannya orang akan sesat Pilihannya dia sesat Pilihannya dia rusak Tuntunan gak akan ada Dalam dia punya hidup Kata jalan berikutnya Punya artinya ini Sikap atau tindakan Surah cek aja Orang yang bodoh hidup Tidak belajar apa-apa Dalam hidup Tidak menemukan Makna pembelajaran Dalam hidup Surah lihat aja Sikapnya tuh nyebelin Tau gak Tindakan yang mereka Pertontonkan Itu tindakan-tindakan Yang gak masuk Di akal sehatnya Kenapa itu terjadi Itu yang Al kita bilang Karena bodoh Makanya ini yang perlu Kita pertimbangkan ulang Sebentar Saya ini benci didikan Enggak Saya benci nasehat Enggak Kalau saya bikin salah Saya berani ngaku Salah secara terbuka Enggak Kepada orang-orang Yang bisa dipercaya Kepada orang-orang Dewasa Yang akan menerima Saya tanpa syarat Ketika saya mengakui Saya punya pelanggaran Dan dosa Kita perlu mempertimbangkan Ulang bagaimana kita hidup Semakin kita bodoh Semakin rusaklah Jalan hidup Yang kita telah Yang kita ciptakan Untuk kehidupannya Kita Semakin kita bodoh hidup Semakin buruklah Anda dan saya bersikap Atau mempertontonkan Tindakan Dalam kehidupan kita Di depan matanya Orang lain Halo Nah parahnya adalah Tuhan gak salah Tuhan kasih nasihat Berkali-kali Tuhan kasih tuntunan Berkali-kali Tuhan bawa orang Untuk bawa nasihat Buat kehidupan kita Lalu kita tolak Lalu kita jatuh Dalam kebodohannya kita Ujung-ujungnya Kita salahkan Tuhan Menurut saya Kita harus berhenti Membiasakan diri Menyalahkan Tuhan Untuk seluruh Kasus kehidupan Yang sedang kita hadapi Di depan mata Surah dan saya Harus menimbang ulang Sebentar Ini adalah hal Yang datang Buat hidup saya Untuk belajar Atau hal ini datang Karena saya bodoh Coba-coba Surah buka dengan saya Ayat yang lain Amsal pasal 19 Ayat 11 Sudah lihat disitu ya Akal budi Sangat berlawanan Dengan kebodohan Kebodohan bikin Anda Dan saya hancur Dan saya hancur Dalam hidup Sikapnya kita Rusak Tindakannya kita Rusak Tuntunan Tidak ada Buat kita hidup Makanya Alkitab Indonesia Bilang Kamu akan sesat Karena kamu punya kebodohan Sedangkan di ayat ini Rada beda kan Amsal 19 Ayat 11 Akal budi Membuat orang panjang sabar Persoalan sikap Persoalan sikap Dan orang itu dipuji Karena memaafkan pelanggaran Persoalan tindakan Persoalan tindakan Ingat Semua orang bodoh Sikap Pasti salah Semua orang bodoh Tindakan Pasti salah Merugikan kita Merugikan orang lain Sedangkan di ayat 11 Alkitab Ajar beda Kalau kamu punya akal budi Kamu punya sikap Itu menguntungkan orang lain Dan menguntungkan diri sendiri Kalau kamu punya akal budi Yang terjadi adalah Tindakan yang kamu pertontonkan Itu tidak hancur Tidak rusak Menguntungkan diri sendiri Menguntungkan orang lain Nah sekarang Pilihan kita cuma ada dua Mau hidup sebagai orang bodoh Atau mau hidup Sebagai orang yang berakal budi Sekarang apa yang dimaksud Dengan akal budi disitu Akal budi disitu Bahasa Ibrani bilang Sekel Sekel itu artinya begini Belajar Supaya wawasan itu Terbuka Bertambah Orang yang Yang tidak memilih Untuk menjadi pembelajar Dalam hidup Saudara lihat saja Alkitab itu Tidak pernah bohong Pak Ibu Seini yang Alkitab Berupaya tekankan Kepada kita Seluruh firman Yang keluar dari mulut Allah Dia tidak akan kembali Dengan sia-sia Firman itu akan bekerja Sampai tujuannya terlaksana Mainlah bodoh dalam hidup Serah dan saya punya jalan disesatkan Kita dirugikan dalam hidupnya kita Tapi waktu Anda dan saya memilih Untuk meninggalkan kebodohan Mengejar akal budi Artinya Wawasan harus terbuka Bagaimana orang punya wawasan Menjadi terbuka Ketika orang memilih Untuk menyadari bahwa Saya bodoh Saya harus belajar Sekebodohan Hanya tersingkir Dengan keputusan Untuk berani Menjadi seorang pembelajar Orang-orang yang terbuka Kepada begini Nasihat apa saja Datang dalam saya punya hidup Mau itu orang yang saya suka Nasihati saya Atau orang yang saya gak suka Nasihati saya Selama itu nasihat Dan nasihat itu Enggak melanggar kebenaran Saya ambil Nah itu yang disebut Dengan orang yang berakal budi Orang yang membuka diri Terhadap penambahan wawasan Penambahan pengetahuan Dan penambahan pemahaman Dengan cara itu Anda dan saya Tidak akan pernah mengalami Rusaknya tuntunan dalam hidup Justru semakin kita terbuka Terhadap penambahan Wawasan Pengetahuan Dan pemahaman dalam hidupnya kita Yang terjadi adalah Anda dan saya akan dikenal Sebagai orang cerdas Mengapa? Kita punya nasihat Kita punya tuntunan Jalan yang kita pilih Gak mungkin diputar balik Anda dan saya akan mengalami realita Sikapnya kita Akan menjadi sikap yang sangat terhormat Tindakan yang kita bertontonkan Dalam kehidupannya kita Akan menjadi tindakan-tindakan Yang membawa kita Kepada selamatnya jalan Dalam kehidupan Maka itu sudah lihat Tadi kan Amsal Pasal 19 ayat 3 kan Lalu kemudian cerita berlanjut Ayat 11 harus ditulis Supaya pada akhirnya Orang sadar Daripada Kamu jengkel sama Tuhan Kamu marah sama Tuhan Gara-gara jalan yang kamu jalani Jalan rusak bikin hidup hancur Padahal yang bodoh adalah kamu Dan bukan Tuhan Maka mari kita putar Kita punya hidup Bagaimana cara kita putar Kita punya hidup Tinggalkan kebodohan Kejar akal budi Kejar wawasan Pengetahuan Pemahaman akan kebenaran Terbukalah kepada nasihat Kalau ada orang datang Dalam hidup saudara dan saya Dan kestau buat kita Kamu tuh sebenarnya masih salah Di area ini Area itu Area ini Maka begini Terbukalah Pahamlah Iya Saya masih salah Saya berbuat salah Setelah sadar berbuat salah Jangan ngelas Akui Tinggalkan Saya ini persoalan Kehidupan saudara dan saya Sampai ke depan Amin Berikutnya tadi Alkitab bilang apa Orang bodoh adalah Mereka yang suka Ngejak ketika kedapatan bersalah Ngelas ketika kedapatan bersalah Kita Enggak Karena kita memilih Meninggalkan kebodohan Kita memilih Untuk hidup pakai akal budi Wawasan Pengetahuan Dan pemahaman Adalah hal yang akan kita kejar Dalam hidup Sehingga mari saya ulang Nasehat datang Kita terima Orang akhirnya Memberitahukan kepada kita Kita punya salah Kita sadar Kita akui Dan kita tinggalkan Kita memutuskan untuk Enggak lawan orang-orang Yang sedang berupaya Mendidik kita Mengarahkan kita Untuk menjadi orang-orang Yang semakin dewasa Dalam kebenaran Kita memutuskan Untuk berhenti Bertengkar Jaga sikap Jaga tindakan dalam kehidupan Yang terjadi adalah Surah dan saya coba lihat Kualitas hidupnya kita Itu akan berbeda Dari orang lain Pak Ibu Amin Nah mari kita lihat lagi Apa yang dimaksud dengan Akal budi Atau sekel Akal budi Atau sekel Punya pengertian yang berikutnya Tadi kan ini kan Wawasan Pengetahuan Dan pemahaman kan Tapi sekel Atau akal budi Itu pengertian yang lain Adalah begini Hati-hati Dan bijaksana Berhenti Marahi Tuhan Dan berkata bahwa Ini hidup saya hancur Gara-gara Tuhan nih Bukan-bukan Tuhan tidak pernah Hancurkan orang punya hidup Kalau itu orang punya hidup Hancur Rusak Diputar balikan Tidak maju Tapi mundur Itu pasti karena dua alasan Satu dosa Dua kita punya kebodohan Makanya ini yang Alkitab bilang Supaya kamu bisa bersikap Dengan benar Tindakan yang kamu pertontonkan Dalam hidup itu bisa benar Tindakan-tindakan dan sikap itu Menyelamatkan kamu dalam hidup Alkitab bilang Kamu harus punya akal budi Kamu harus jadi orang yang Sangat hati-hati Menilai hidup Tapi yang kedua Kamu harus memilih Untuk menjadi orang yang bijaksana Kebijaksanaan Ketika datang Kuasa yang orang punya hidup Kebodohan lari Ibu Saudara-saudara Amin Makanya menurut saya Ini yang perlu kita pertimbangkan Sebentar Sampai hari ini Saya bodoh gak Saya bikin kebodohan Kebodohan Kalau saya punya hidup gak Apakah kebodohan Kebodohan aja Bodoh bersikap Bodoh bertindak Nasihat ditolak Ketahuan bersalah Tapi gak mau ngaku Ngeles Sok benar dalam hidup Suka bertengkar Bersikap salah Bertindak salah Kita mainkan itu dalam Kita punya hidup tiap hari Kalau itu yang kita mainkan Dalam kita punya hidup tiap hari Menurut saya Kita perlu bertobat Tinggalkan kebodohan Kejar akal budi Berhenti Marahi Tuhan Karena kalau kita rusak Dalam hidup Tuhan gak salah Di area itu Amin Bagaimana supaya kita punya hidup Pulih lagi Sesederhana itu Hal kita bilang Kamu perlu akal budi Kamu perlu awasan Kamu perlu pengetahuan yang benar Kamu perlu Pemahaman akan kebenaran Kamu perlu memilih Untuk berhati-hati Dalam kehidupan Lalu kamu perlu memilih Untuk menjadi orang Yang bijaksana Dalam hidup Buang kebodohan Pilih jadi orang Yang bijaksana Supaya seumur hidup Waktu anda dan saya Menjalani kehidupannya kita Jebakan ada Jalan terjala ada Bahaya ada Tapi kita akan Terselamatkan Dalam kehidupan Mengapa? Karena kita lebih memilih Diri kita Didrive oleh Kebijaksanaan Didrive oleh Tuntunan dari Tuhan Bukan didrive oleh Kebodohan Yang kita pilih Untuk pelihara Dalam hidupnya kita Amin Somehow Coba-coba Pertimbangkan Di usia yang sekarang Waktu orang datang Bawa nasihat Merasa lebih pintar Dari orang itu enggak Atau menjadi orang Yang nunduk dan merenung Iya dia punya nasihat Betul Sudah saya ambil Sudah Menjadi orang yang Ketahuan salah Tapi ngeles Enggak mau ngaku enggak Kalau itu mainannya kita Stop bermain Itu kebodohan Kebodohan itu Bikin kita mundur Bukan kita maju Kejar akal budi Kita maju Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Di usia kami yang sekarang Entah itu dalam jumlah umur yang banyak Atau jumlah umur yang belum terlalu banyak Kami berdoa Biarlah kami bertobat Berhenti menjadikan Tuhan Sebagai sasaran kemarahan kami Sasaran kejengkelan kami Hanya gara-gara hidup yang kami jalani Rusak Hancur Jalan yang kami pilih Rusak Hancur Mengalami realita putar balik Kami enggak maju-maju dalam hidup Kami berhenti melakukan tindakan itu Hari ini kami berdoa Biarlah Tuhan menolong kami Pengaruhi cara berpikir kami Dengan kebenaran Supaya pada akhirnya kami semua Tanpa kecuali Berani memilih Untuk meninggalkan kebodohan Dalam hidupnya kami Menjadi orang-orang yang sangat terbuka Kepada nasihat Sangat terbuka kepada tuntunan Jadi orang-orang yang Kalau tahu sudah salah Ketahuan salah Atau enggak ketahuan salah pun Kami menjadi orang-orang Yang berani mengaku salah Dalam hidupan Lalu mengejar apa yang benar Kami berdoa hari ini Biarlah kami berani Tinggalkan Kami punya kebodohan Berhenti menjadi orang Yang suka Nyolat sama orang lain Suka bertengkar dengan orang Suka bela diri Enggak mau ditegur Enggak mau diarahkan Enggak mau dituntun Kira kebodohan-kebodohan Kayak gitu Lenyap dari dalam kehidupan kami Bukan menjadi pilihan utama Kehidupan kami Kami berdoa Biarlah pilihan utama kami adalah Mengejar akal budi Menambah wawasan dalam hidup Pengetahuan dalam hidup Menjadi orang-orang yang mengejar Pemahaman akan kebenaran dalam hidup Hidup sangat berhati-hati Dan memilih hidup bijak Supaya seumur hidup Kami bisa melihat Bahwa jalan yang kami pilih Tidak rusak Tidak hancur Tidak diputar balik oleh kehidupan Kami berdoa Biarlah waktu kami memilih Untuk menjadi orang-orang yang berakal budi Jalan yang kami pilih Adalah jalan yang rata Jalan yang disertai oleh Tuhan Dan tuntunan Tuhan Sehingga kami bisa tertawa Pada jalan yang kami pilih Karena kami melihat Ada banyak realita Terselamatkan Tuhan kerjakan Dalam kehidupan kami Karena kami bikin Keputusan-keputusan betul Bapak ibu ingat ini dengan baik Stop marah sama Tuhan Stop jengkel sama Tuhan Hanya gara-gara hidupnya kita rusak Yang terjadi Karena kita memang bodoh Stop salahkan Tuhan Tuhan tidak bersalah Sekarang hal yang harus kita putuskan Untuk kerjakan adalah Tinggalkan kebodohan Kejar akal budi Supaya seumur hidup Kita bisa bercerita Kepada banyak orang Tuhan telah Menyelamatkan saya Dari kebodohan Tuhan telah Menyelamatkan saya Dari hidup yang hancur Tuhan telah Menyelamatkan saya Dari hidup yang rusak Tuhan telah Menyelamatkan saya Dari pilihan-pilihan Yang salah dalam hidup Tuhan Menyelamatkan saya Dari tindakan Tindakan tidak bermoral Dalam hidup Tuhan Menyelamatkan Karena saya memilih Untuk mengejar akal budi Dan meninggalkan Saya berdoa kiranya firman Allah ini Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami Supaya seumur hidup kami, kami menjadi orang-orang yang teruji dalam akal budi dan selamat dalam kehidupan Bergerak maju dan gak bisa ditahan lagi menuju kepada kehendak sempurna Tuhan untuk kehidupan kami Berkatmu menyertai kami turun-temurun di dalam nama Yesus yang berjaya Sama-sama kita berkata, amin Tuhan berkati saudara-saudara, silahkan duduk